Intro Jadi sempat silaturahim dengan saudara kita Kebetulan ada yang namanya Mbak Latifah Termasuk penyandang disabilitas juga Dan sangat memprihatikan sekali tadi keadaannya Di barak ya Kalau disini bahasanya barak sewaannya yang kecil sekali Dia tinggal berempat sama adik-adiknya Dan disitu dia tidak punya orang tua karena meninggal sakit Dan ternyata baraknya ini sebenarnya adalah rumah dia ya Yang karena orang tuanya sakit itu terpaksa digadehkan Dan sekarang mereka nyawa baraknya sendiri Jadi nanti coba saya komunikasikan dengan Bapak Hub Pertama untuk memperbaiki dulu Dan nanti sambil mengurus ini Nanti mungkin perihal ini ya Bu ya Pemilikan rumahnya ini bagaimana Karena mereka ada utang gitu Pak Tadi Pak dengan pemilik baraknya itu Terus juga nanti kami insya Allah perbulan juga bakal membantu Keluarganya Mbak Latifah tadi Karena memang adik-adiknya masih di bawah umur Pak Jadi tidak memungkinkan buat bekerja Yang bekerja sebagai karyawan atau apa Tapi tadi adiknya bilang katanya dia mau usaha jual pulsa Nanti juga kita modalin gitu Dan nanti perbulan juga Insya Allah nanti kita bantu sih buat mereka Yang masih ada dua sekolah itu Bu Gimana pemerintah untuknya di Bapak pemerintah Keputusan Anomi Dan Palangka Raya Nah ini masalah pendidikan Bu Masalah pendidikan itu sangat Serius sekali untuk masa depannya mereka Dan tadi saya dengar juga untuk Apa namanya Sekolah mereka berdua yang adiknya tadi dua Ada program ya Bu Mereka ikut program yang menggratiskan Untuk orang itu tidak mampu Untuk tadi Kak Abangnya aja itu Sebenarnya dia masuk tuh harus bayar 850 ribu Tapi karena bantuan dari Bu Atai Ada syarat keterangan wiskin juga Tadi jadi dia tidak perlu membayar itu Lalu untuk adiknya juga ya Bu Ya sama ya Bu Memang ada program sih tadi Dan silahkan bisa ditanyakan Jadi tadi memang Apa namanya Untuk biaya sekolah mereka tidak perlu bayar Dari masuknya sampai SPP-nya gitu tadi Dari mereka Cuman mungkin nanti Keperluannya aja ya Pak ya Yang mesti jadi tanggungan kita juga nanti Misal tadi alat tulis Tapi untuk sekolahnya SPP-nya sudah ditanggung oleh pemerintah tadi Harapan dari Ibu gimana tentang keluarga ini Harapannya Harapannya apa Kalau Yang pasti Yang saya lihat ya Pak ya Dari Dari Adik-adiknya Mbak Latifah ini Bahwa Meskipun di Keadaan yang sulit sekali Orang tua gak punya Mereka dibawa umur Dan Mereka harus ngurus kakaknya Yang disabilitas gitu Harapan saya itu Bahwa Apa namanya Semangat Semangat Pantang Pantang menyerahkan mereka Semangatnya mereka itu bisa Jadi inspirasi kita semua gitu Untuk Di tengah Kesulitan apalagi Di tengah pandemi ini Mereka pun juga Di sekolah online loh Pak Tapi Mereka Apa Gak Gak patah Semangat gitu Buat Mereka Pinjem ya Bu Pinjem Bukan Langsung putus asa Gak sekolah Gak Harapan saya sih Semangatnya mereka itu bisa jadi inspirasi Kita semua Bahwa di tengah Kesulitan itu jangan menyerah Gitu Sampai jumpa